Kebakaran terjadi di Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara tawuran remaja terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya kami rangkum dalam Fakta Peristiwa. Kebakaran menghanguskan lapak rongsokan. Di Jalan Haji Nain, Pondok Jati Village, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat Pagi. Area lapak rongsok seluas kurang lebih 800 meter pun hangus. Api lalu merambat hingga kebangunan pembuatan mabel yang bersebelahan dengan lapak rongsokan. Kebakaran membuat panik warga sekitar, karena sekeliling lapak rongsokan merupakan pemukiman warga. Diduga, kebakaran terjadi akibat korslet tinggi listrik. Setelah satu setengah jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi kebakaran. Ada laporan masuk jam 8.30, laporan kemako dari warga. Langsung kita tidak lanjutin, sampai di TKP jam 9 kurang. Apa nih Pak Objek yang terbakar? Objek yang terbakar ada dua, ada tiga. Jadi pengapul rongsok dua, mabel, mabel satu. Dua kelompok remaja bentrok di kawasan padat penduduk di jalan Kapuk Santri, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua kelompok masing-masing melengkapi diri dengan senjata tajam, batu, botol, hingga petasan. Peristiwa yang berlangsung pada pukul 4 pagi ini sangat meresahkan warga. Tauran kerap terjadi, tapi warga tidak tahu apa pemicunya. Tauran terjadi saat penjagaan yang dilakukan oleh keamanan lingkungan longgar. Para remaja ini diduga janjian tauran melalui grup WhatsApp. Tim Liputan melaporkan untuk NET.